Intro Kita beralih ke informasi lain Pemfaatan aset gedung milik BUMN Dalam pengembangan sarana sosial Terus dilakukan PT Asuransi Jasa Indonesia Atau Jasindo melalui sinergi BUMN Dengan menggandeng perum Produksi film negara Jasindo nantinya akan mengafatkan gedung Jasindo Di kota tua sebagai museum asuransi Dan pusat pemutaran film nasional Jika Anda pernah mengunjungi kota tua Maka sudah tidak asing lagi Dengan gedung unik satu ini Terletak persis di depan museum Fathahila Gedung Jasindo merupakan Salah satu gedung heritage Yang masuk dalam jagar bangunan Gedung tinggalan ini Memiliki bentuk atap yang unik Dan penuh ornamen kaca yang estetik Gedung tersebut masih kosong Karena akan masuk tahap pengembangan Bisnis dan edukasi Rencananya di tanggal 7 hingga 14 Desember 2019 mendatang Jasindo akan bekerja sama Dengan perum produksi film negara Dan PT Pesona Indonesia Jaya Pada festival perempuan dalam film seni dan budaya Guna memanfaatkan gedung Jasindo di kota tua Sebagai museum asuransi Dan pusat pemutaran film nasional Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Direktur SDM dan umum PT Jasindo Persero Linggar Sari Soeharto menjelaskan Kerja selama ini diharapkan akan mendorong upaya pelestarian gedung tua Sekaligus menjadi wadah edukasi dan literasi keuangan Sebagai upaya memasyarakatkan asuransi Kita buat semaksimal mungkin lah Karena sayang juga kalau aset-aset ini kita tidak optimalisasikan gitu Dari sisi BUMN kan kita banyak sekali gedung-gedung yang sebetulnya bagus Lokasinya bagus tapi akhirnya mangkrak gitu ya Nggak terpakai ya Sehingga kita harus mendaya gunakan ini dengan sebaik mungkin Selain memutar film bersejarah Nantinya dalam festival Vital Voice juga akan dimeriahkan dengan pameran dari PT Asuransi Jasindo Pameran rencana produksi film PFN 2019 hingga 2023 Dan pertunjukan kesenian seperti tarian dan kesenian lainnya Komitmen Jasindo bersama BUMN lainnya dipastikan akan meningkatkan peran BUMN Dalam mendorong dampak positif ke masyarakat Dari Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel